Intro Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dara Inan Pajir Budiman, NPM 10101-19174 Dari Fakultas Kedokteran Dimana disini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Gambaran risiko DMT P2 pada mahasiswa tingkat 3 angkatan 2019 FK Unisba pada tahun 2022 Dimana untuk pendahulannya berdasarkan data WHO 2019 Terdapat 1,5 juta orang meninggal disebabkan oleh diabetes melitus Sedangkan berdasarkan International Diabetic Federation Menjelaskan pada tahun 2001 1 dari 10 orang dewasa berusia 20-79 tahun di dunia mengalami diabetes melitus Dimana Indonesia itu menduduki peringkat ke-7 tertinggi di dunia Prevalensi diabetes di Indonesia semakin meningkat dari 2013 sampai 2017 Artinya selama kurun waktu 5 tahun Terjadi peningkatan diabetes di Indonesia yang mencapai 20,4 juta penduduk Dimana berdasarkan provinsi, provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan prevalensi Dari 1,3 menjadi 1,7% Nah, ada pun menurut RISKESDAS 2018 Mayoritas terjadinya itu pada usia 18 sampai 40 tahun Yaitu 0,2 menjadi 1,1% Nah, berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa Tingkat pendidikan tamat akademi atau universitas Memiliki proporsi tertinggi yaitu sebesar 2,8% Berdasarkan penelitian sebelumnya Bahwa semua usia beresiko mengalami DM tipe 2 Utamanya pada dewasa muda Karena memiliki gaya hidup sedentari Yang dapat meningkatkan terjadinya diabetes melitus Nah, gaya hidup sedentari yang meningkat ini Terjadi pada mahasiswa preklinik kedokteran Nah, dimana setidaknya mahasiswa preklinik kedokteran Menghabiskan 8 jam waktu untuk duduk saat kuliah Dan 6 jam untuk tidur normal Hal tersebut belum termasuk pada kegiatan belajar di rumah Atau di luar perkuliahan yang dilakukan Baik itu secara berbaring atau duduk Nah, sehingga aktivitas fisik pada mahasiswa Kedokteran preklinik dapat diprediksi cenderung rendah Rumusan masalah pada penelitian ini Bagaimana gambaran resiko diabetes mutus tipe 2 Pada mahasiswa tingkat 3 Angkatan 2019 FK UNISBA dengan metode fine risk Dimana tujuannya itu mengetahui gambaran resiko DM tipe 2 Pada mahasiswa tingkat 3 Angkatan 2019 FK UNISBA dengan metode fine risk Dimana untuk metode penelitian Penelitian ini didesain dengan jenis descriptive analytic Dengan metode cross-sectional Untuk menerima gambaran dari resiko diabetes mutus tipe 2 Pada mahasiswa tingkat 3 FK UNISBA dengan metode fine risk Dimana kursioner fine risk ini berisi 8 pertanyaan Atau 8 butir pertanyaan Meliputi ada jenis famine, usia, indeks masa tubuh, lingkar pinggang, konsumsi sayur dan buah Riwayat konsumsi obat repersensi, riwayat pemeriksaan gula darah tinggi Riwayat keluarga dengan DM tipe 2 Ada pun subjek dan metode dan populasi pada penelitian ini adalah Mahasiswa tingkat 3 FK UNISBA yang tinggal di Jawa Barat pada tahun 2022 Sesuai dengan kriteria inklusi dan eklusi Pengambilan sampel menggunakan metode snowball sampri Dengan dihitung besaran sampelnya itu menggunakan rumus Rameshaw 1997 Ada pun data yang dikumpulkan akan diolah dengan program SPSS dan presentasi Excel Sehingga menghasilkan distribusi frekuensi dan presentasi Dimana kursioner finalis ini ditemukan berasal dari Finlandia Kemudian dikembangkan pada tahun 2001 Dan terdiri dari 8 pertanyaan Dimana kursioner ini bisa memberikan ukuran kemungkinan berkembangnya DM tipe 2 Selama 10 tahun ke depan kepada responden Ada pun kriteria penelitiannya Kriteria inklusinya itu mahasiswa tingkat 3 Angkatan 2019 FK UNISBA Yang tinggal di Jawa Barat dan bersedia berpartisipasi pada penelitian ini Ada pun kriteria inklusinya merupakan mahasiswa tingkat 3 Angkatan 2019 FK UNISBA Yang tinggal di Jawa Barat yang sudah terdiagnosis diabetes metode tipe 1 dan tipe 2 Penelitian ini sudah berdasarkan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan Dan disetujui berdasarkan ethical approval Kemudian ada pun hasil penelitian dan pembahasannya Gambaran DM tipe 2 pada mahasiswa tingkat 3 FK UNISBA Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan Dimana jenis kelamin perempuan ini memiliki resiko tinggi mengenai DM tipe 2 Kemudian berdasarkan usia, ditemukan bahwa adanya gambaran resiko DM tipe 2 pada responden Artinya DM tipe 2 ini bisa menyerang setiap usia dan setiap usia beresiko mengalami DM tipe 2 Kemudian berdasarkan indeks masa tubuh Responden yang memiliki IMT lebih dari 25 kg per meter persegi memiliki resiko tinggi mengalami DM tipe 2 Kemudian berdasarkan lingkar pinggang Bagi responden yang lingkar pinggangnya lebih dari 94 cm pada laki-laki Dan lebih dari 80 cm pada perempuan memiliki resiko tinggi terjadinya DM tipe 2 Kemudian berdasarkan aktivitas fisik, dimana responden yang rutin melakukan aktivitas fisik lebih dari 30 Kurang dalam waktu 30 menit per hari beresiko rendah terhadap terjadinya DM tipe 2 Berdasarkan konsumsi buah dan sayur, serat pada buah itu bisa menghambat peningkatan glukosa dengan menghambat enzim glukoneogenesis Adapun serat pada sayur dapat menemukan resistensi insulin dalam tubuh Kemudian berdasarkan lewat konsumsi obat darah tinggi Responden yang memiliki riwayat konsumsi obat darah tinggi Memiliki resiko 2 kali lipat lebih besar mengalami DM tipe 2 Dan yang terakhir berdasarkan riwayat pemeriksaan gula dan riwayat keluarga dengan DM Dimana keduanya ini merupakan menjadi faktor penentu seseorang mengalami diabetes montus tipe 2 Karena keduanya ini beresiko tinggi terhadap DM tipe 2 Dimana untuk kesimpulannya itu gambaran faktor risiko responden Yang pertama mayoritas responden itu memiliki resiko low atau rendah Yaitu sebanyak 59,7% Disusul oleh resiko slight di elevated atau sedikit meningkat yaitu 30,6% Diikuti dengan metode dengan moderate atau sedang yaitu 6,9% Dan yang terakhir itu ada resiko high atau tinggi yaitu 2,8% Nah dimana dapat disimpulkan bahwa pada usia berapapun responden Atau masyarakat itu bisa mengalami atau beresiko dari DM tipe 2 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih